dan juga berkahnya gak tau ya, gak bisa diungkapin sama kata-kata pokoknya aku hari ini seneng banget, akhirnya gala insya Allah di taman yang tepat dan aku sekolah-sekolah bakal tanggung jawab sama gala sampai gala gede insya Allah yang terbaik ini jadi salah satu doa kamu pas kemarin umrah gak sih? salah satu doa aku puas gak sih? sekarang dengan putusan bahwa sah puas banget, aku kayak udah kayak napes tuh, plong banget deh, kemarin udah kayak ketahan gitu sekarang udah dega ini kan udah ada tamanah ya untuk menjaga gala akan menjaga dengan baik gak sih? insya Allah aku akan berikan yang berbaik buat gala ada rasa bahagia dan kakur sedih ya? bahagia banget sih kalau gala di tangan aku ya cuman ada sedihnya, harusnya bukan apa aku sebenarnya yang jaga sih kak manis tapi ya di harusnya cuman alhamdulillah kan ketahan keluarga aku halo sahabat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral sebetar selebiditas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal Fuji tentunya Fuji sangat bahagia dengan jatuhnya hak asu dan hak wali gala sky ke tangan orang tuanya yang di Haji Faisal perjuangannya selama ini mengasuh gala sky dan mengayomi gala sky tidak sia-sia karena nantinya Fuji tetap akan bersama gala sky nah bagaimana kah respon Fuji dan apa yang akan dilakukan oleh Fuji usai mendapatkan hak asu gala sky yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu selamat menikmati selamat menikmati hasil sidang telah diputuskan pada Rabu 13 April 2022 oleh pengadilan agama Jakarta Barat sontak seluruh keluarga Haji Faisal menangis terharu merayakan kemenangan hak asuh di persidangan mereka bahkan langsung berziarah ke makam mendiang Bibi Adiansa dan Vanessa Angel dilansir dari tribun Pontianak melalui kanal youtube Sambel Lalap pada Rabu 13 April 2022 adik Ipar Vanessa Fuji merasa bahagia karena hak asuh gala jatuh di tangan keluarga puji mengatakan kalau gala jatuh di tangan yang tepat mengingat gala dari kecil dirawat oleh keluarga Haji Faisal senangnya gak bisa diungkat dengan kata-kata pokoknya aku hari ini senang banget ucap kekasih Taurik Halilintar itu gala insyaallah di tangan yang tepat sambungnya fuji bahkan berjanji akan bertanggung jawab merawat gala sekaya sampai ia dewasa aku bakal bertanggung jawab sampai gala gede insyaallah yang terbaik pokoknya insyaallah memberikan yang terbaik buat gala tambahnya meskipun dihadapi dengan kesibukan yang padat fuji mengaku tetap menyambut bahagia putusan hak asuh keponakannya itu puas banget udah kayak nafas poong banget kemarin kayak ketahan sekarang kayak lega jelas fuji bahagia banget sih kalau gala di tangan aku ya cuman ada sedihnya sih seharusnya bukan ke aku yang ngejaga sih kemarin cuman alhamdulillah ke tangan keluarga aku lanjut fuji ternyata hasil putusan sidang gala tersud menjadi salah satu doa fuji saat umroh beberapa waktu lalu salah satu doaku tutur fuji doa tentang kursi dengan gala biar cepat-cepat selesai tandasnya nah begitulah fuji akhirnya mendapatkan doanya dikabulkan saat umroh pelajarannya adalah doa yang dipanjatkan di bayitullah itu mudah sekali terkabul dan sehingga masalah sidang gala juga cepat selesai dan juga berkanya gak tahu ya gak bisa diunggapin sama kata-kata pokoknya aku hari ini seneng banget akhirnya gala insya Allah di tangan yang tepat dan aku sekolahnya bakal tanggung jawab sama gala sampai gala gede insya Allah yang terbaik pokoknya ini jadi salah satu doa kamu pas kemarin umroh gak sih? salah satu doaku puas gak sih sekarang dengan putusan bahwa sah hasilnya puas banget aku kayak udah kayak napes tuh plong banget dari kemarin udah kayak ketahan gitu sekarang udah dekat ini kan udah ada peta mana ya untuk menjaga gala akan menjaga dengan baik insya Allah aku akan berikan yang terbaik buat gala insya Allah bahagia dan capur sedih ya bahagia banget sih kalau gala di tangan aku cuman ada sedihnya harusnya bukan apa aku sebenarnya yang jaga sih tapi di harusnya cuman Alhamdulillah kan ke tengah ke tangan gue enggak aku apa sih ketika di Mekah kemarin ibadah doa apa sih yang diutarakan buat nombor pokoknya doa tentang pesidangan gala nomor satu biar cepat-cepat selesai berarti udah nyiapin ya kedepannya untuk gala seperti apa? insya Allah insya Allah bakal berikan yang terbaik buat gala insya Allah ketika di rumah kalau ngobong apa aku bisa magala mungkin beluk bala atau apa ya nanti selimpen ke lungka aja sampai jumpa di rumah sampai jumpa di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati